Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sama nama Mas, Samaian? Mas Antaurahman Asalnya dari mana? Dari Temanggung Apa yang mendasari Anda datang jauh-jauh dari Temanggung ke Jakarta ini? Oh itu dengar-dengar ya dapat info katanya anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar mau menyampaikan aspirasi Yang intinya untuk memberikan suasana agar rakyat itu tenang karena ada banyak keluhan di situ Karena harga minyak yang sangat mahal, terus BBM naik Nah itu, terus itu ada kadang-kadang itu dengar-dengar itu ada mau apa, memperpanjang jabatan Jadi saya ikut dengan teman itu, prihatin lah kalau amandemen atau undang-undang itu di retas-retas Selalu di guna-guna besok Oke, sampai berapa orang dari Temanggung? Saya dari Temanggung lima orang Lima orang, naik apa? Tadi naik angkot Oke, terus harapan Anda sebagai orang Temanggung melihat di Jakarta ini apa harapan Anda? Harapan orang Temanggung supaya ekonomi stabil, terus Islam semakin kuat Tidak dikriminalisasi ataupun tidak diancam-ancam lagi Tidak ada pelecehan-pelecehan agama dan selalu ada ketenangan di suasana di Indonesia ini Agar ideologi-ideologi yang terlarang itu tidak merusak Pancasila ataupun undang-undang keagamaan Ya, oke Terakhir saya tanya Tadi Sampen bilang mengenai adanya kriminalisasi agama Apa maksudnya itu? Ya, Kak, itu dari pihak antara Bapak Habib Rizik atau itu kan sekarang di penjara Nah, itu katanya cuma bilang apa itu? Bilang kamu baik-baik saja itu kok Sehat saja Sehat saja itu kok Nah, itu kan salahnya apa dia Apa dia korupsi, apa dia badan narkoba, apa dia itu Sebenarnya yang badan narkoba sama korupsi malah nggak apa-apa ya Tadi satu lagi mengenai perpanjangan jabatan Apa yang Anda tahu tentang perpanjangan jabatan itu? Yang saya tahu itu cuma melanggar konstitusi Konstitusi Luar biasa Terima kasih Mas Anto Nur Rahman ya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb